Ya, kembali bertemu dengan Pak Yud di Sahir Vlog CLP yang selalu berusaha untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan matematika khususnya untuk tingkat SLTP. Perhatikan soal yang di depan. Akar 3 plus akar 2 kali akar 3 minus akar 2. Biasanya kita sering terganggu dengan bilangan-bilangan akar. Sebenarnya, untuk menyelesaikan yang seperti begini, kita bisa mempergunakan aturan-aturan atau konsep-konsep atau kaedah-kaedah di dalam matematika sehingga kita bisa mengerjakannya dengan sangat-sangat sederhana dan sangat mudah. Sebelumnya, bagi Anda yang baru berkabung dengan channel ini dan nanti Anda suka, silakan tidak perlu ragu-ragu. Subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar. Kepada kita, para orang tua, ini dipahami supaya kita bisa membimbing anak-anak kita yang di SLTP itu untuk bisa mengerjakan soal-soal model seperti ini dengan sederhana dan dengan mudah. Untuk itu, sekali lagi Pak Yud mengucapkan terima kasih. Mari kita belajar bersama-sama dengan Pak Yud. Kita ulang, kita telah-ah dulu. Akar 3 plus akar 2, kali akar 3 minus akar 2. Nah, coba kita telah-ah apa istimewanya bentuk perkalian ini. Istimewanya adalah, suku yang depan dengan suku yang depan yang di belakang di sini itu sama. Akar 3. Ini akar 3, ini juga akar 3. Kemudian, suku yang kedua, ini akar 2, ini juga akar 2. Ternyata sama juga. Nah, jadi, ini adalah akar 3 dengan akar 3 di sini juga sama. Akar 2 di sini dengan akar 2 di sini juga sama. Hanya perbedaannya, yang di depan itu plus akar 2. Kemudian, yang di belakang itu minus akar 2. Kalau kita telah-ah sampai sana, maka ini bentuknya kan sama seperti begini. Bentuknya itu kan sama seperti, A plus B kali A minus B. Gitu ya. Ini sama. Sama. Jadi, depannya sama, A. Kemudian, yang di belakang juga sama, B. Bedanya, yang satu tandanya positif, B jadi plus B, yang kedua negatif B. Nah, ini adalah selisih 2 kuadrat. Kalau selisih 2 kuadrat, kita akan gunakan konsep ini, kita akan gunakan aturan ini. Kalau selisih 2 kuadrat model seperti ini, maka ini akan menjadi A kuadrat minus B kuadrat. Nah, ini akan menjadi A kuadrat minus B kuadrat. Nah, sekarang, aturan ini kita gunakan di sini. Aturan ini kita gunakan di sini, karena ini mirip ya, pas sekali. Pas. Oleh karena itu, dengan menggunakan aturan ini, selisih 2 kuadrat, selisih perkalian, selisih 2 kuadrat, bukan begitu, perkalian selisih jumlah dan selisih. Nah, seperti gitu ya, seperti ini. Jadi, kita akan manfaatkan ini di sini. Akan manfaatkan, sehingga, kita akan mendapatkan sekarang, seperti begini. Aduh, 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 maaf. Akan mendapatkan bahwa yang pertama itu adalah akar 3 dikuadratkan, ini sama dengan ini, minus akar 2 juga dikuadratkan. Nah, akan mendapat seperti begitu. Jadi, kita ulang. Dari ini, kita akan mendapatkan ini, karena kita memanfaatkan aturan selisih selisih 2 kuadrat, ya. Selisih 2 buah kuadrat. Nah, kalau di sini kan sudah mudah ini. Sudah mudah. Karena akar 3 dikuadratkan, ini akarnya bisa hilang. Ini juga begitu. Akar dari 2 dikuadratkan, ini akarnya juga bisa hilang. Sehingga, hanya tinggal bilangan 3 dikurangi 2. Dan 3 dikurangi 2 itu sama dengan 1. Begitu. Jadi, kita ulang sekali lagi bahwa prinsip-prinsip matematika, prinsip-prinsip dasar matematika, seperti hanya selisih 2 kuadrat ini, ya. Itu bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Ya. Begitu, ya. Oke. Ayo kita orang tua, jangan lupa. Jangan lupa. Supaya bisa memibing anak-anak kita dengan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.